Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan atau pembukaan video ataupun juga desain grafis tentang Corel Draw versi 7 namun terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim setelah pada video sebelumnya kita telah belajar bersama tentang instalasi Corel Draw versi 6 juga sedikit info dan tips pada instalasi Corel Draw versi 7 pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Corel Draw versi 7 dimulai dari awal video cara terbuka ada beberapa alternatif disini melalui ikon desktop kemudian melalui ikon di taskbar kemudian ada juga melalui tombol star ini 10 disini ada most use atau punya sering digunakan juga bisa atau melalui abjad di ufc Corel Draw cara riset aplikasinya Corel Draw versi 7 tergantung kalian menggunakan version 4 atau juga 32 bit kemudian ada juga seratus lagi yang lain menggunakan tombol search ya di sini ada tombol search silahkan diketik saja Corel draw akan muncul silahkan dibeli oke kemudian untuk di desktop kita akan sendiri tinggal di double-click atau klik kanan open kemudian untuk di taskbar tinggal di klik saja atau klik kanan open juga bisa silahkan memilih saya suka hati kalian mana yang paling cepat kita bisa kerja cerdas tidak hanya kerja cerah tidak hanya kerja keras kita punya saja ya saya gunakan taskbar dengan klik masuk ke tampilan welcome screen dari Corel Draw versi 7 disini ada beberapa tampilan pertama di sebelah diri ada ke start it kemudian space atau area kerja box new apa saja yang baru dari Corel Draw X7 ini dibandingkan versi sebelumnya kemudian ada need help atau butuh bantuan disini ada tutorial beberapa tutorial yang sudah sudah disediakan oleh pihak Corel sendiri kemudian ada galeri disini menyediakan hasil karya beberapa desainer menggunakan Corel Draw dan juga festival Corel Draw tingkat dunia kemudian ada update nah disini gak usah di cek ya uncek atau centernya dibuang untuk apa untuk mengantisipasi adanya iklan ataupun juga mendownload produk lain dari Corel Draw ini maka hilangkan semua centang yang ada di menu update kemudian disini ada coreldraw.com ini adalah laman tentang informasi Corel Draw kemudian membership jika kalian ingin menjadi anggota punya akun juga di Corel Draw silahkan nah bawahnya ada opsi always show welcome screen nah silahkan kalau ingin menampilkan tampilan ini setiap kali kalian masuk bisa di centang kalau tidak ya silahkan tinggal di buang saja centangnya kemudian kita pilih di pilihan pertama ada restarted ada new document new document berarti kalian akan membuka dokumen baru kosong ya tanpa ada apa namanya tambahan apapun dan ini default atau standar dari aplikasi Corel yang sudah kalian install kemudian new from template ini bisa kalian gunakan jika kalian sudah punya template lagi di download maupun dari Corel template ini adalah file setengah jadi lah bahasanya bisa kalian tinggal edit saja tambahkan tambahkan gambar dan seterusnya kemudian kalau open recent disini bisa kalian mencari beberapa file yang sudah kalian buka beberapa waktu terakhir ini ada beberapa atasan file saja kemudian kalau open other berarti kalian nanti akan membuka file coreldraw yang sudah tersimpan selainnya ada di open recent kemudian di workspace workspace ada beberapa macam jenisnya tipe light classic default dan advanced untuk light berarti dia lebih ringan mungkin lebih ringan dan kelas apa namanya tidak banyak tampilan yang membuat memori kita mungkin lebih bekerja lebih ekstra kemudian kalau classic ya seperti Corel pada versi dari sebelumnya klasik lama dan default ya standar settingan dari Corel versi 7 kemudian yang kemudian ada Advance Advance disini ada dua versi itu illustration ini untuk illustrator yang membuat ilustrasi gambar dan seterusnya majalah storyboard iklan billboard dan seterusnya kemudian ada patch layout kalau disini ini biasanya dikhususkan untuk para layouter atau untuk setting bisnis card kemudian brosur newsletter dan sebagainya tergantung kalian akan menggunakan yang mana light classic default atau advanced disini saya menggunakan tipe box ps-nya adalah illustrator karena dia lebih lengkap untuk menampilkan toolbox atau alat-alat yang digunakan oke kita mulai pertama kita buka new document hadith new document ini akan kalian tentukan mana judul dokumen kalian kemudian kertas mana ataupun area kerjanya mau berapa pakai ukuran yang apa sini ada empat atau beberapa jenis-jenis kertas ya yang besar juga ada untuk web kemudian apa namanya upload dan seterusnya sini biasanya tergantung settingan printer kalian ataupun ukuran cetaknya nanti mau menggunakan ukuran ataupun custom kalau custom kalian bisa menulis dengan sendirinya ada width atau lebar berapa tingginya atau hit berapa kemudian satuan ukurannya bisa kalian menggunakan cm, inci, point, pixel, dot, yards, file, meter, kilometer, dan seterusnya kemudian number of page atau jumlah jumlah halaman dalam satu dokumen ini kalian akan memiliki atau mengatur atau terkendulukan berapa jumlah halaman bisa kalian klik langsung atau nama kemudian primary color mode di sini bisa kalian pilih ada dua macam ada RGB dan cemikal asal kita lebih mudahnya menggunakan bahasa RGB dan cemikal RGB ini terdiri dari tiga warna yaitu red, green, dan blue ini digunakan untuk media yang memiliki background gelap sehingga kalian gunakan RGB ini dan juga sering digunakan untuk gambar-gambar yang berbasis digital karena dia lebih bit bitnya itu lebih kurang bitnya lebih rendah kurang lebih 16 16 bit dan ada CMYK kalau CMYK dia lebih tinggi apa namanya kelebihnya kalau nggak salah di isran angka 24 kemudian terdiri dari warna cian atau cian ya magenta cian itu warna biru ya biru kemudian magenta itu warna merah ya kemudian y atau yellow warna kuning kemudian k atau black warna hitam kemudian di sini ada rendering resolution dan standarnya ada 300 dpi per inch ada 300 titik dalam satu jadi dia resolusinya lebih tinggi lebih bagus gambarnya untuk preview modenya pakai saja enhance ya standar lah enhance biar nanti tampilannya tab full ada workspace toolbox dan seterusnya setampil semua disini kemudian sudah kalau kalian tidak menginginkan layak tampilan ini ada di monitor tinggal di centang saja don't show this dialog again dan klik ok nah disini sudah kita sampai pada interface atau tampilan antarmuka dari Corel CorelDRAW X7 atau versi 7 dengan 64 bit kita perkenalan dulu dari beberapa bagian kita mulai dari yang paling atas ini paling atas namanya adalah title bar terdiri dari nama aplikasi yaitu CorelDRAW X7 kemudian untitle karena tadi saya tidak menamai dokumennya ini akan berisi file name atau nama file kalian kemudian 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 disebelah kanan ada navigation bar yang berisi minimize kemudian ada maximize kemudian ada exit atau close untuk keluar aplikasi kemudian dibawah title bar disini ada garis yang berwarna blue di sini namanya adalah menu bar ini berisi menu menu standar ya yang ada di CorelDRAW ini serta juga ditemui di beberapa aplikasi yang lain di file sini ada new open close save save pass kemudian ada import export dan seterusnya sampai exit kemudian ada edit berisi undo redo repeat copy paste cut dan seterusnya find and replace dan ada view view tampilan dan disini ada airframe draft normal enhance pixel dan seterusnya kemudian ada layout layout disini pengaturan dari page ya bisa menambahkan page baru menduplikasi page rename delete go to jika kalian punya banyak halaman kalian akan menggunakan go to lebih mudah atau pun juga halaman yang kalian inginkan kemudian ada page setup untuk pengatur halaman bagi kita buka page layout page background dan seterusnya nah sini pengaturannya ada page page size dan ukurannya nah ini ada beberapa perbedaan jika kalian punya beberapa halaman dan menginginkan setiap halaman ini berbeda ukuran bisa kalian gunakan oke kemudian ada objek bisa kalian pilih disini yang bisa digunakan nanti beberapa pengaturan objek yang menarik untuk kalian terapkan di objek kalian kemudian ada efek disini ada beberapa efek ya adjust transform, correction, artistic media, plane, contour, envelope, dan seterusnya kemudian ada bitmap ini untuk mengatur sebuah objek faktor menjadi bitmap kemudian di bawahnya ada beberapa menu bitmap pengaturan bitmap untuk menjendikannya 3D, artstroke, blur, kamera, color, kreatif, dan seterusnya kemudian ada menu text untuk pengaturan text pada file CorelDRAW kalian kemudian ada table untuk menyisipkan tabel tool untuk mengatur tool ataupun juga alat-alat yang kalian gunakan di CorelDRAW kemudian ada window untuk pengaturan jendela ataupun layar kalian dan kemudian ada help atau pertolongan sini ada beberapa ring ataupun juga menu yang bisa kalian akses jika kalian butuh pertolongan dari CorelDRAW kemudian di sebelah kanan paling kanan sini ada akun jika kalian memiliki akun CorelDRAW setelah title bar menu bar kemudian di bawahnya ada standard bar standard bar berisi menu-menu standar ataupun alat-alat standar yang sering digunakan di CorelDRAW juga beberapa aplikasi yang lainnya disini ada new untuk membuka dokumen baru ada open untuk membuka dokumen ada save untuk menyimpan dokumen ada print untuk mencetak ada cut untuk memindahkan atau memotong objek kemudian ada copy untuk meng-copy atau menggandakan penduplikasi objek kemudian ada paste untuk menempatkan hasil copy ataupun pindahan tadi ada undo kembali ataupun membatalkan aksi sebelumnya ada redo kembali ke aksi sebelumnya kemudian disini ada Corel Connect kemudian ada import untuk memasukkan objek ada export untuk menyimpan sebuah objek menjadi format baru ini ada publish to pdf jadi objek kita akan dijadikan file pdf kemudian disini ada zoom level untuk mengatur zoom dokumen disini bisa kalian gunakan secara numerik 10% 20% secara presentasi berapa persen tampilannya yang akan kalian inginkan tapi lebih mudahnya untuk menggunakan tombol scroll pada mouse atau tombol scroll pada touchpad laptop kalian kemudian disini ada full screen yang review dan seterusnya detil dari menu ini akan kita belajar pada video print kemudian di bawah setelah kita ada title bar menu bar standard bar dan bawahnya ada property bar property bar ini berisi menu-menu property atau property dari alat yang kita gunakan property bar ini akan senantiasa berubah tergantung alat yang kalian gunakan misalnya saya sedang menggunakan print tool maka property bar ini seperti ini saya gunakan shape tool maka dia pun akan berubah pula coba kita cek ini akan ada semua objek nah dia tombol berubah seperti ini saya menggunakan tombol rectangle ya jadi menggunakan tombol rectangle ini ini tombol rectangle untuk membuat persegi maka property bar ini berubah kita cari freehand sorry artistic media tool maka dia akan berubah kemudian ada crop tool kemudian ada pick tool dan sebagainya maka property bar akan mengikuti tool yang kalian gunakan nah kemudian setelah title bar menu bar standard bar property bar nah dibawah ini bisa kalian pindah-pindah sebenarnya semua bar ini bisa kalian pindah-pindah ini juga penampilan standarnya ada di sebelah kanan cuma agar tampilan warnanya lebih banyak saya pindah-pindah cara pindahkan ini bisa kalian gunakan tombol cari di sini titik 3 dan klik kemudian drag pindahkan ke tempat yang kalian gunakan di sini di bawah juga bisa ditempatkan nanti pilihan warnanya jauh lebih banyak dibang di sebelah kanan-kanan terpatus oleh lebarnya monitor nah dibawahnya di sini adalah namanya color palette color palette color palette ini tadi yang disebut CMYK cyan magenta yellow dan black nah ini adalah color palette berisi palette ataupun juga isian dari warna-warna yang ada tergantung tadi jenis-jenis warnanya ataupun warnanya adalah tergantung kalian tadi memilihnya mode warna RGB ataupun juga mode warna CMYK bisa kalian pilih disini semakin banyak semakin kanan semakin banyak pilihan warnanya dan tidak hanya terpatah sejari ini bisa kalian explore lagi warna-warna selain yang ada ditampilkan ini dengan cara menampilkan atau menambahkan dengan color atau menggunakan tombol eye dropper dan dibawah color palette di sini ada type document type document ini berisi dokumen-dokumen yang sedang aktif di sini ada welcome screen tab welcome screen tab untitle 1 nanti bisa kalian tambahkan ada tab untitle 2 dan seterusnya karena di sini tab ini berisi dokumen-dokumen yang sedang aktif nah di bawahnya ada ruler atau penggaris di sini akan terlihat ukuran satuannya dari 0,5, 10, 15 kalau kalian berbesar maka dia akan semakin detail 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm tergantung satuan yang kalian gunakan tadi oke kemudian di sebelah kiri di sini ada namanya toolbox atau kotak alat di sini terdapat banyak tool ataupun alat yang bisa dipakai ini pun juga tergantung pengaturan yang kalian gunakan tadi pengaturan apa? pengaturan alatnya nah di sini ada customize toolboxnya bisa kalian tambahkan bisa kalian kurangkan nah di sini ada quick customize bisa kalian atur mana saja yang bisa tampil mana saja yang tidak ditampilkan di toolbox ini kemudian ini ada horizontal ya tadi sudah horizontal ruler kemudian di sebelah kanan di sini ada beberapa menu yang di minimize atau dikecilkan di sini yang bisa kita gunakan pilihan-pilihan alat untuk eksekusi seperti envelope text transformation objek kemudian ada di sini scrollbar ini untuk vertical scrollbar untuk menaikkan dan menurunkan tampilan layar kemudian di sini ada horizontal scrollbar untuk menggeser kanan kiri tampilan layar kemudian di sini ada edge alaman 1 halaman 2 kemudian ada go 2 halaman berapa des hologam untuk menambahkan satu halaman ke kiri jadi untuk menambahkan satu halaman ke kanan uso dengan ini untuk geser satu halaman kekiri ini untuk geser halaman paling gila kemudian di sini ada masih lagi geser geser satu halaman ke kanan dan ini geser satu halaman geser ke halaman yang paling kanan kemudian dibawahnya lagi sini ada menampung warna sini ya menemukan sini untuk menampung warna-warna ataupun objek yang sudah digunakan contoh saya menggunakan persegi kemudian persegi ini saya warna merah maka di bar ini akan muncul warna merah jadi sini ada riwayat penggunaan objek ataupun juga warna yang digunakan jadi otomatis akan tersimpan sehingga kalian tidak harus mencari lagi warna-warna yang tadi digunakan otomatis tersimpan di sini kemudian dibawahnya paling bawah di sini ada status bar nah di status bar ini akan menginformasikan akhirnya kita membuat status di media sosial dia sebagai informasi kursor ini misalkan eh dalam ilmu matematika ada kuadran ada kuadran 1234 ya kita buka kuadrannya eh ada 4 kuadran dalam belajar matematika nah ini kuadran 1234 dikuatan 1 sumbu X sumbu X sumbu X sumbu Y dia positif ini sumbu X positif dia sumbu Y positif jadi nanti ketika kita lihat kursor hitamnya berada di sini maka bisa kalian lihat di pojok kiri dia positif semua dan 4 dan 28nya positif 4 cm atau sumbu X nya 4 sumbu Y nya 28 diketingkan 28 kemudian kita ketika geser di sini maka bisa dilihat kursor ini berada di koordinat min 3 dan 27 X nya min 3 karena dia sumbu negatif dan jenya 27 karena dia disungguh positif yaitu sedikit ilmu karena Corel draw ini terdiri dari beberapa ilmu ataupun juga ada beberapa ilmu yang harus kita kuasai serta sambil belajar juga di sini itu ada belajaran bahasa Inggris aja matematika ada fisika termasuk di sini sehingga kompleks termasuk semi termasuk dan utama nah kemudian ini status bar menginformasikan bahwa objek yang sedang aktif adalah rectangle atau persegi nya sedang aktif di layar satu kemudian untuk warna dia ataupun nunggil color nya dia belum diwarnai ketika kita warnai warna merah tadi terlihat disini warnanya merah C nya 0 C nya 0 0 C 0 M 0 M nya 100 M 100 Y nya 100 K 0 artinya warna merah ini terdiri dari magenta nunggil color nya 100% Y nya 100% Y nya 100% juga kita memilih warna magenta maka ya magenta nya 100 C yk nya 0 kemudian kita ganti dengan warna cyan maka C nya 100 magenta yellow dan black nya 0 kita ganti warna yellow atau kuning maka ya C 0 M 0 Y nya 100 artinya ini informasi dari ini terletak warnanya dimana nanti akan kalian bisa melihat eh apa namanya matrik bahasanya tabel warna dia yellow nya itu terletak di mana kemudian disini ada outline color nya ataupun garis tepinya dia warnanya warna warna paman warna if wear pink dana orange jenny 100 acáổi nyanyi 0 K subjectnya 0,5 poin dan sangat tebal kan disini tylko 131 dapat teratur sepatutnya setelah selesai kita perkenalan ini ada beberapa informasi yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat silahkan di belajar lebih lanjut kepo-kepoin lagi langkorendraw agar kita semakin bisa semakin pandai dalam mengolah grafis apapun hasil grafis yang akan kita buat pelajaran ataupun juga pengetahuan tentang korendraw sangat berarti walaupun kita atau tidak kita juga harus nantiasa terus belajar memahami bagian-bagian dari korendraw ini agar kita tidak kesulitan ketika menyampaikan kepada teman yang butuh informasi dan lain sebagainya terima kasih untuk video kali ini ikuti video berikutnya tentang korendraw ini selamat belajar semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh